Assalamualaikum dengan Oting disini yang siap membantu masalah bosbis semuanya Nah di video kali ini Oting mau review obat lagi nih yang bisa jadi referensi atau mungkin bermanfaat untuk bosbis semua Ini ada zinc sulfate monohydrate ukuran 60 ml Nah tapi disclaimer dulu ya sebelum ke reviewnya Jadi disini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan atau bukan dokter juga Jadi yang di review disini yang disampaikan Oting disini itu berdasarkan yang dibaca dari kemasan obatnya Atau yang info dari website kesehatan resmi Jadi disini ada obat zinc sulfate monohydrate Ini tuh pelengkap ya jadi cairan pelengkap yang diperlukan biasanya untuk pengganti cairan tubuh Dan penjagaan dehidrasi di anak ya dan digunakan bersama dengan oral rehydration salt atau kita sebut oralit ya Jadi selain oralit kalau misalkan lagi diare bisa juga mengkonsumsi zinc sulfate monohydrate ini Biar anak gak dehidrasi ya gak kekurangan cairan tubuh Nah ini tuh juga digunakan sebagai terapi komplementar atau pelengkap Jadi ya untuk cairan dehidrasi oral untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan mencegah dehidrasi pada anak Ya itu komposisinya disini ya bisa terlihat Tiap 5 ml itu mengandung zinc sulfate monohydrate setara dengan 20 mg zinc Ya keterangan lengkap katanya lihat brosur Tapi saya beli itu gak ada brosurnya jadi memang dapatnya tuh kayak gini Ini saya beli di online harganya itu sekitar untuk kemasan ini ya ini kemasan 60 ml itu 8 ribuan Ada juga yang kecilnya yang drops itu 15 ml aja itu sekitar 6 ribu ya Murah sih murah banget dan ini gampang banget ya dicarinya Ini sirup ya jadi kayak bentuk cairan bener-bener cair gitu kayak air Terus ini diproduksinya sama Mepro yang saya punya ini ya Mepro Farm Dan ini udah ada nomor registrasinya terus kocok dulu ya sebelum dipakai nih harganya kalau disini 11 ribu Jadi mungkin dijualnya itu sekitar 6 ribu sampai 11 ribuan ya lumayan murah ya bosbis semua ini bisa dikonsumsi Mulai dari bayi 2 bulan itu udah bisa 2-6 bulan itu cukup setengah sendok takar aja ini yang saya baca ya Setiap hari selama 10 hari berturut-turut Nah meskipun diarenya udah berhenti itu kalau misalnya belum 10 hari dikonsumsi aja ya si zinc sulfate monohydrate ini Dan untuk anak-anak 6 bulan sampai 5 tahun itu 1 sendok takar atau sekitar 20 mg tiap hari sama 10 hari berturut-turut juga Nah ini dikonsumsinya baiknya itu sebelum makan atau saat perut kosong ya atau mungkin sesuai anjuran dokter Nah terus selama diare masih berlangsung nih selain diberikan suplemen zinc ini juga biasanya kita kasih oralit kan Nah kalau khusus ini kayaknya bisa juga dikonsumsi dewasa kan ya Para ibu menyusui dianjurkan tetap menyusui Oh sorry Jadi kalau misalnya anaknya masih bayi nih masih nyusu gitu ya masih asih Jadi wajib tetap disusui ya atau dikasih asih Jadi biar si anaknya tuh ya gak kekurangan cairan gitu Nah itu dia bosbis semua review dari zinc sulfate monohydrate Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe channelnya Tongbos ya Terima kasih udah menyimak Assalamualaikum Wr Wb